Intro Hai Sobat Molay Diners Kenalin, gue Rikel Kolose Hari ini, gue mau bahas tentang hasil modifan gue Yaitu Benelli TNT 250 dengan konsep Bobber Factor Nah, buat temen-temen yang penasaran Keep watching ya Intro 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 Nah guys, untuk kaki-kaki gue pakai standarnya punya Nah, ban depan dan belakang menggunakan pabrikan Swallow Yang depan ukuran 120x70 Dan yang belakang ukuran 160x60 Untuk velg, depan menggunakan ukuran 3.5in Dan belakang menggunakan ukuran 4.5in Nah, disini nih, menggunakan pala babi bawaan Benelli sendiri Jadi gak banyak ubahan nih Dan piringan bawaan Benelli Oke, sekarang kita lanjut ke bagian suspensi depan Suspensi depan ini menggunakan bawaan dari pabriknya sendiri Udah upside down loh guys Makanya kelihatan keren gitu Nah, untuk ini Saya stikerin Ohlins Ya, biar kelihatan kayak motor mahal gitu Aslinya mah kagak Nah, untuk bagian belakang Menggunakan suspensi bawaan juga Dan diberi stiker Ohlins Sama kayak depan gitu Nah, untuk mesin Saya mempertahankan mesin aslinya guys Jadi gak diapapain nih Tetap 250 cc Tapi, jangan salah nih Walaupun standar Saya membuat gas buangannya berbeda daripada biasanya Dengan knalpot custom Dan pipa yang saya custom dengan 4 cabang Sehingga terlihat seperti moge 4 silinder Lanjut ke bagian rangka Nah, untuk rangka depan Menggunakan model tubular Sesuai dengan bawaannya Karena udah kelihatan bagus kayak Ducati gitu Nah, jadi gak banyak kebahan yang di depan Untuk ke belakang Semua rangka saya potong Dan dibikin ulang menggunakan pipa tubular Mengikuti model seperti pipa di depan Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bodi Untuk tangki Diwarnai dengan warna hitam Karena menyesuaikan dengan STNK Nah, tangki ini dengan kapasitas 16 liter Dinaikkan sedikit di bagian belakang Agar terlihat tinggi Nah, sekarang ke bagian jog Saya buat ulang Menyesuaikan dengan bentuk rangkaannya guys Diberikan kulit warna merah Supaya jadi aksen nih Jadi motornya gak monoton hitam semua Oke, kita sekarang Beralih ke dashboard Nah, untuk stang Menggunakan stang fat bar Dari Benelli-nya langsung Hand grip-nya tetap original Benelli Nah, untuk spionnya guys Menggunakan custom Yang digabung dengan bar end Lanjut ke bagian speedometer Speedometer tetap bawaan Benelli Karena bentuknya udah bagus Cuma dudukannya saya pesekin dikit Supaya lampu depan menjadi pesek Untuk lampu depan Saya menggunakan 3 buah LED CREE U20 Yang disusun bertingkat Dan diberikan dengan kedok Yang terbuat dari besi Memberikan kesan futuristik Untuk lampu sennya Saya menggunakan sen variasi Dari lampu LED Nah, untuk lampu belakang Saya menggunakan stop lamp variasi Untuk Honda Grom Dan lampu sen belakang Menggunakan sen aslinya Oke, selain itu Motor ini punya kelebihan guys Nah, karena motornya kelihatan Seperti moge Jadi kalau masuk mall Pasti disuruhnya parkir di lobby Berasa motor mahal Untuk pengerjaan modifikasi saya ini Saya percayakan ke bengkel teman saya Diguna motor Di daerah Pademangan Nah, untuk biayanya Kira-kira saya habiskan sekitar Ya, 7 jutaan lah Oke, buat semua ladeners Yang lagi cari motor baru Motor second Spare part Juga apparel Bisa langsung klik link di deskripsi ya Kalau kalian enjoy dengan video ini Kasih like Comment Share and subscribe channel ini ya Jangan lupa juga untuk Nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan nih Update dari Mola Din Ingat motor, ingat Mola Din Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya